Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu meninjau langsung pelaksanaan Misa Malam Natal di sejumlah tempat ibadah yang ada di Kota Palembang, seperti Gereja Santo Yosep Sabtu 24 Desember 2022. Misa kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena di tahun 2022 Misa Natal telah diizinkan untuk 100% beribadah. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu. Dua tahun berturut-turut, kemarin 2020-2021, umat Katolik, Kristen, Kristen, Protestan di tempat kita ini, ibadahnya terbatas sekali. Kita dalam pembatasan-pembatasan PSBB dan Kepengangnya pada saat itu. Tetapi tahun 2022 ini sudah diizinkan untuk 100% beribadah. Maksudnya itu saya dan seluruh rekan-rekan UDPRD, ada pimpinan DPRD, berusaha untuk nyamannya ibadah, bisa Natal ini termasuk dengan perayaan Natalnya besok. Mudah-mudahan umat Kristiani dapat menyongsong Natal ini dan melaksanakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Hermanderu menambahkan untuk pengamanan ada 4.000 personil diturunkan Polda Sumsel. Selanjutnya, Ketua Paroki Santa Yosep Palembang Suja Dianto mengatakan di Natal ini berharap semoga lebih cepat pulih karena dampak COVID-19. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan berjudulkan pemerintah sudah mengizinkan kita untuk juga 100% sehingga umat banyak yang ikut. Bisa lebih cepat pulih lagi sehingga perikunan juga bisa jalan, umat saling, toleransi sebagainya. Tim Liputan Sriwi, CETV